Intro Hai hai Pinat Geng Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat atau NASA adalah salah satu lembaga kontroversial di dunia ya NASA memiliki rahasia yang tidak diketahui banyak orang Namun percaya tidak percaya nih guys Hal tersebut seringkali menjadi rumor atau isu yang viral di internet Seperti yang akan TSP bahas kali ini nih Penasaran kan seperti apa? Nah langsung aja yuk kita bahas Inilah rumor dan isu mengenai NASA yang beredar di internet Tapi sebelum kita lanjut Buat kamu yang belum subscribe Ditekan dulu dong tombol subscribe yang ada di bawah video ini Biar kamu gak ketinggalan video seru lainnya dari TSP Broomstick Challenge Belum lama ini media sosial Twitter diramaikan oleh aksi para warga net Yang mencoba broomstick challenge Dimana mereka harus bisa membuat sapu berdiri tegak Challenge ini berawal dari unggahan video akun Twitter bernama Ad Mikaela guys Dalam video itu menunjukkan sapu yang bisa berdiri tegak di lantai setelah dilepas Ia juga menambahkan keterangan bahwa NASA mengatakan hari ini adalah satu-satunya hari sapu bisa berdiri dengan sendirinya karena tarikan gravitasi Tweet mengenai teori yang diberikan NASA tersebut menjadi ramai diperbincangkan Bahkan tak sedikit yang mengklaim NASA memberikan dasar ilmiah untuk tindakan penyeimbangan sapu tersebut adalah tipuan Namun perlu kalian ketahui nih guys Dilansir dari Brilio NASA pun meluruskan hal ini melalui akun Twitternya Dalam video seorang astronot Alvin Drew dan ilmuwan Sarah Noble Yang menanggapi fenomena tersebut memberikan keterangan bahwa fisika dasar bekerja setiap hari Bukan hanya pada tanggal 10 Februari aja Nah, kalau menurut kalian gimana nih guys? Live streaming dari luar angkasa Nah, ada lagi nih Sebuah akun Facebook menyiarkan secara langsung perjalanan astronot di luar angkasa dari Stasiun Internasional Luar Angkasa Namun siaran langsung yang dibagikan oleh Facebook Unilat itu mengundang banyak keraguan para warga net tentang kebenarannya Dilansir dari BBC NASA mengkonfirmasi bahwa ini bukan video live dari International Space Station atau ISS Dan mengatakan itu pasti rekaman video spacewalk lama Diketahui, rekaman video itu tampaknya berasal dari pesawat ruang angkasa oleh kosmonot Rusia pada 2013 lalu NASA menyarankan bahwa siapapun yang ingin melihat video dari luar angkasa lebih baik melihatnya langsung di halaman resmi Facebook, Twitter, atau di website ISS guys Rumor asteroid akan menghantam bumi Beberapa tahun lalu juga beredar kabar bahwa asteroid besar akan menabrak bumi guys Rumor tersebut menyatakan bahwa asteroid akan menghantam bumi di kawasan Puerto Rico pada September 2015 Dan menyebabkan kerusakan di pantai Atlantik, Teluk Amerika Serikat, dan Meksiko Serta Amerika Tengah dan Selatan Dilansir dari NASA Program observasi objek dekat bumi NASA menyatakan Belum ada asteroid atau komet yang diamati yang akan berdampak pada bumi dalam waktu dekat Paku Kodas dan timnya mengklaim bahwa ini bukan pertama kalinya ada isu menghebohkan tentang benda antariksa yang akan menghantam bumi Sebelumnya di tahun 2011, beredar rumor hari kiamat karena adanya komet Elenin yang akan menabrak bumi Lalu asteroid 2004 PL86 dan 2014 YB35 yang melintasi bumi juga dinyatakan akan berbahaya Nah, menurut kalian gimana nih guys? Boarding Pass ke Mars Tahun lalu melalui situs resmi NASA.gov Mengumumkan sedang membuka pendaftaran boarding pass ke Mars bagi siapa saja yang berminat Eits, tapi bukan berarti kamu yang akan langsung pergi ke Mars ya Melainkan hanya namamu aja yang akan pergi ke planet itu Jadi guys, NASA memberikan kesempatan kepada publik untuk mengirim nama mereka menggunakan tautan Yang telah dibagikan di Twitter resmi at NASA Voyager Dilansir dari liputan 6, nantinya nama-nama itu akan dimasukkan ke dalam chip silikon menggunakan berkas elektron Yang dapat membuat lebih dari 1 juta nama pada sebuah keping seukuran koin Dan akan menjelajah di Mars bersama robot Nah, setelah mendaftar, maka kalian akan mendapatkan boarding pass sebagai kenang-kenangan guys Boarding pass itu juga bisa memberi anda poin flag went flyer yang nantinya bisa anda tukarkan dengan souvenir Hmm, tapi sayangnya pendaftaran ini hanya berlaku sampai 30 September 2019 aja Hal ini merupakan bagian dari kampanye keterlibatan publik untuk menyeroti misi yang terlibat dengan perjalanan NASA dari bulan ke Mars Ya, semoga aja kali ini bukan hoax ya dan data-data para pendaftar tidak disalahgunakan Nah, itu tadi informasi yang kita bisa berikan guys Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya